Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar anak-anak? Kita lanjutkan untuk bab berikutnya Apa kabar? Semuanya sehat Mudah-mudahan Kita semua dalam keadaan sehat walafiat Baiklah kita mulai Sebelum memulai atau menginjak pada bab kedua Kita awali dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah pada bab kali ini yang kedua Atau bab kedua yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi Nah adapun tujuan dari pembelajaran kali ini Yang pertama mengetahui pengertian perubahan sosial budaya Yang kedua siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya Dan itu tujuan dari pembelajaran kali ini Ya mudah-mudahan anak-anak juga sudah menyiapkan Untuk alat tulis Buku dan alat tulisnya Mana yang kira-kira penting Bisa kalian catat Dan mudah-mudahan Kalian bisa fokus Dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini Baiklah kita mulai saja Yang pertama yaitu tentang pengertian perubahan sosial Nah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Dikenal juga dengan istilah perubahan sosial budaya Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat itu berbeda-beda Tergantung dari terbuka atau tidaknya suatu masyarakat Masyarakat industri akan mengalami perubahan sosial budaya Lebih cepat dibandingkan dengan perubahan pada masyarakat agraris Nah perubahan dapat terjadi pada hal-hal yang bersifat tradisional Menjadi modern Nah perubahan semacam ini dikenal juga dengan modernisasi Adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang Itu disebut dengan modernisasi Berikutnya yaitu tentang perubahan sosial budaya Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal Seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat Dalam cara berpikir masyarakat juga mengalami perubahan Misalnya perubahan dari berpikir magic ke rasional Menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional Nah selain itu terdapat juga perubahan dalam penggunaan alat Dari tradisional ke alat yang lebih modern Perubahan sosial misalnya perubahan berperilaku remaja Perubahan nilai dan norma dalam masyarakat Perubahan pada peran Budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta rasa karsa manusia Hal-hal yang termasuk dalam perubahan budaya Di antaranya adalah perubahan pada alat Transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya Perubahan dalam budaya mencangkup Seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat Nah menurut perubahan sosial Menurutnya perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial Struktur dan fungsi masyarakat Baiklah kita mulai bahas satu persatu Yaitu tentang bentuk perubahan sosial budaya Dilihat dari waktunya Yaitu yang pertama adalah revolusi Atau yang disebut dengan perubahan secara cepat Adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat Dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya Ataupun bagi negara lain Antara lain sebagai berikut Yang pertama Proses mekanisasi dalam usaha industri Yang B Perdagangan semakin berkembang C Transportasi semakin lancar D Berkembangnya urbanisasi E Terjadinya kesenjangan sosial Yang kedua yaitu evolusi Atau perubahan secara lambat Evolusi adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama Dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat Contoh ini ya manusia Manusia ada yang beranggapan bahwa dulu manusia itu berasal dari kera Secara lambat laun Mengalami evolusi Yaitu perubahan secara Lambat Lambat Sehingga menjadi manusia yang sekarang Atau yang disebut dengan homo sapien Kemudian Dilihat dari pengaruhnya Dilihat dari pengaruhnya Perubahan bentuk sosial Dapat Terbagi menjadi dua Yaitu yang pertama adalah Perubahan yang pengaruhnya besar Perubahan yang pengaruhnya besar adalah Perubahan yang membawa perubahan dalam seni-seni kehidupan dalam suatu masyarakat Contoh Industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi Yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri Yang kedua Perubahan yang pengaruhnya kecil Yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur-unsur struktur masyarakat Perubahan yang pengaruhnya kecil Artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukai saja Menyukainya saja Sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat Kemudian dilihat dari Perencanaannya Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi dua Yaitu yang direncanakan dan yang tidak direncanakan Sekarang yang pertama yaitu Perubahan sosial yang direncanakan Atau planet change Merupakan perubahan yang memang diinginkan Dan digendaki oleh masyarakat Atau pihak-pihak yang menginginkan perubahan Perubahan yang tidak direncanakan Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan Adalah perubahan yang terjadi di luar jangkuan pengawasan masyarakat Pencana alam Seperti gunung meletus Gempa bumi Banjir Dan sebagainya Akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya Kemudian yang berikutnya Kita lanjutkan untuk faktor-faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial Faktor penyebab perubahan sosial Yang pertama bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk Kemudian yang kedua penemuan baru Yang ketiga konflik Yang keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi Dan yang kelima perubahan lingkungan alam Kenam peperangan Dan yang ketujuh pengaruh kebudayaan masyarakat lain Itu merupakan faktor penyebab perubahan sosial budaya Kemudian proses pengaruh kebudayaan lain Yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya Antara lain adalah satu Difusi Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru Baik berupa alat, ide, atau gagasan Dari satu pihak ke pihak lain Dari satu tempat ke tempat lain Dari satu orang ke orang lain Dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain Itu yang disebut dengan difusi Kemudian yang kedua atau B Yaitu akulturasi Akulturasi percampuran bentuk bangunan Antara agama Hindu dan Islam Yang diwujudkan dalam bentuk masjid Adalah salah satu contoh akulturasi Kalian bisa lihat ya Mungkin diantara kalian sudah ada yang pernah kekudus Nah itu bentuk akulturasi Antara budaya Islam dengan budaya Hindu Nah akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu Yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing Lambat laun unsur kebudayaan asing Tersebut melebur Atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau asli Tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama Kemudian yang berikutnya yang C yaitu asimilasi Asimilasi mirip dengan akulturasi Keduanya merupakan pertemuan kebudayaan Bedanya terletak pada akulturasi sebagai pertemuan kebudayaan Yang menghasilkan kebudayaan campuran Maka asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan Yang lambat laun melebur menjadi satu kebudayaan Atau kebudayaan baru Dimana unsur dari masing-masing budaya asli akan hilang Contoh asimilasi itu Budaya ya adanya pernikahan antara Orang Jawa yang membawa budaya Jawa dengan orang Sunda Yang membawa budaya Sunda Mereka hidup bersama Sehingga terjadi percampuran antara budaya Jawa dengan Sunda Itu yang disebut dengan asimilasi Kemudian berikutnya Yaitu penetrasi Yang D Penetrasi merupakan proses perembesan Unsur budaya kepada suatu masyarakat Baik secara damai Ataupun paksaan Masuknya unsur agama atau pemaksaan kebudayaan dari Bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah Merupakan contoh proses penetrasi Kita lanjutkan yang E Yaitu invasi Yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing Kedalam kebudayaan setempat Dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain Misalnya contoh aja Masuknya Belanda ke Indonesia Pada masa penjajahan Membawa Serta unsur-unsur budaya Yang sebagian diterapkan pada masyarakat daerah jajahannya Kemudian yang keenam yaitu Milenarisme Milenarisme adalah salah satu bentuk kebangkitan Yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah Yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah Nah misalnya masyarakat perdalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah Namun selama ini tidak bisa mengolah sumber daya alam itu Karena telah dieksploitasi orang asing Nah sekarang berusaha untuk bisa mengolah Kekayaan alam mereka sendiri Itu yang disebut dengan Milenarisme Kemudian faktor penghambat perubahan sosial budaya Faktor penghambat sosial Budaya Perubahan sosial budaya yang pertama Yaitu kehidupan masyarakat yang terasing Kemudian yang kedua Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat Yang ketiga Sikap masyarakat yang tradisional Yang keempat Adanya prasangka terhadap hal-hal baru Atau asing Dan yang kelima adalah Adat istiadat Pendidikan dan perubahan sosial Di dalam masyarakat suku rimba Kehidupan masyarakat terasing Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat Sikap masyarakat yang tradisional Adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru Atau asing Yang kelima Adat istiadat Atau kebiasaan Nah ini merupakan faktor penghambat Perubahan sosial budaya Saya kira hanya itu saja Yang bisa sampaikan Saya sampaikan Mudah-mudahan Sedikit Materi yang Kalian dapatkan Tapi mudah-mudahan Bermanfaat Serta Membawa keberkahan Untuk kita semua Saya akhiri Sampai sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tidak lupa Membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrohmanirrohim Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati